Hai assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh Halo apa kabar fans sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap kegiatannya amin 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 ya robbal alamin Oke guys kembali lagi dengan cemimin di channel kesayangan kalian yang dimana channel ini tak bosan-bosannya akan menceritakan alur sinetron kesayangan kalian terpaksa menikahi tuan muda yang dibintangi Chris Lauren dan Alicia rininta pada hari ini episode 183 yang akan menceritakan tentang baru saja Fitri berterus terang Dodi malah menculik Nayaka hingga Kinanti sangat panik namun guys sebelum kita lanjut ke dalam isi videonya alangkah baiknya teman-teman semua bagi yang baru menemukan channel ini silahkan kalian tinggalkan bijak dengan cara tekan tombol subscribe terlebih dahulu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini dan usahakan ya guys tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita nantinya nah guys sinopsis terpaksa menikahi tuan muda 8 Februari 2022 menceritakan video Nayaka diculik oleh Dodi Fitri tak jadi bantu Kinanti setelah mendapat video Nayaka dari nomor misterius Kinanti mendesak Abimana untuk mencari Nayaka saat itu juga namun Abimana mengatakan kalau mereka harus melacak nomor pengirim pesan tersebut kepada David disana Abimana mengirim video Nayaka ke David dan memintanya melacak si pengirim video David pun kaget melihat video tersebut dan mengerti bahwa selama ini perasaanku nanti saat Nayaka masih hidup sangat kuat di tempat lain Fitri yang sedang tidur bersama Nayaka tak menyadari kalau Dodi masuk ke kamar dan menculik Nayaka ketika bangun Fitri terkejut mendapati Nayaka sudah tak ada di sampingnya dia pun berlari keluar rumah dan mencari Nayaka kebetulan Satpam memberitahu Fitri bahwa Nayaka dibawa oleh Dodi pada malamnya Fitri pun dibuat panik karena sebelumnya Dodi mengatakan kalau dia akan menjual Nayaka agar mendapat uang yang banyak sementara itu Kinanti semakin gelisah untuk segera bertemu dengan Fitri dan melihat Nayaka tapi Abimana menahan Kinanti karena mereka tak tahu siapa Fitri dan juga tempat tinggalnya Kinanti yang tak sabaran akhirnya memaksa Abimana untuk ikut bersamanya mencari Nayaka Nah guys bagaimana ceritanya semakin seru dan menegangkan kan Saksikan terus Sinatron terpaksa menikahi Tuan Muda nanti sore ya mungkin itu saja yang bisa cemimin sampaikan jangan lupa tonton videonya sampai habis dan saksikan video terbaru dari channel ini jika kalian suka dengan videonya silahkan kalian tekan tombol subscribe nyalakan lonceng notifikasinya dan berikan like nya juga ya agar cemimin lebih semangat lagi memberikan info info terbaru di channel ini semimin dan krupamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh